Halo sahabat channel channel, nah disini sudah saya pegang atau sudah saya siapkan sebuah pump 8403 ya jadi ini ukurannya sangat kecil sekali, ini fungsinya untuk keperluan amplifier ya sekarang kita ukur dulu, nah disini kita ukur dulu untuk panjangnya, panjangnya ini sekitar 2,5 cm ya atau sekitar 25 mm ya, untuk panjangnya, ini sangat kecil sekali dan untuk lebarnya ini sekitar 2 cm atau 20 mm, nah sangat kecil sekali teman-teman jadi ini sangat ringkas atau rapi ya, nah ukurannya segini ya ini cocok sekali ketika teman-teman akan membuat sebuah amplifier mini, teman-teman bisa gunakan pump ini saja tapi disini pump ini tidak menggunakan potensio ya, jadi kalau kalian ingin mengaplikasikannya potensio disini atau menambah potensio disini bisa saja ya, tapi untuk skemanya berbeda nah sekarang disini saya akan mereview pump ini, ya jadi teman-teman jangan skip videonya supaya terpaham dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, di komen, di link, dan di share supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini nah sekarang akan saya review dulu ya, untuk pump ini oke teman-teman, jadi disini yang warna hitam ini adalah sebuah IC-nya IC dari pump 8403 ini ya nah pump ini yaitu adalah sebuah modul penguat audio 2 channel nah jadi disini oke jadi disini mempunyai 2 channel dan ini masing-masing channel mempunyai harus 3W dan kelas D yang juga menampilkan distoriasi harmonik rendah dan juga efesiensi yang sangat tinggi nah jadi disini menawarkan THD plus N itu rendah sekali teman-teman sehingga memungkinkan mencapai reproduksi suara yang berkualitas tinggi nah jadi sangat cocok sekali jika kita gunakan untuk amplifier mini nah disini untuk tegangan operasinya yang dibutuhkan modul ini sangat rendah berkisar dari 2,5V sampai dengan 5,5V sehingga menjadikannya ideal untuk menambahkan kemampuan audio ke proyek MP3 maupun MP4 oke sekarang untuk spesifikasi dari modul ini ya modul ini mempunyai 2 channel atau 2 output speaker ya jadi disini teman-teman bisa menggunakan 2 speaker yang ukurannya itu 3W 4OHM ya jadi jangan melebih itu ya teman-teman ya ini untuk output speaker nya bisa menggunakan 2 speaker nah sedangkan untuk tegangan input nya disini bisa menggunakan minimal 2,5V dan juga maksimal 5,5V nah dikarenakan supply nya itu rendah sekali jadi teman-teman bisa menggunakan charger HP ya karena charger HP itu tegangan output nya itu 5V nah sekarang untuk ukuran papanya itu tadi kecil sekali sudah kita ukur ya 2,5 x 2 mm 2 cm ya nah untuk efficiency amplifier yang tinggi sekitar 85% ya untuk efficiency nya nah jadi modul ini unik tanpa papan daya digital kelas kelas D filter LC dan bisa menggunakan catu daya USB komputer secara langsung jadi sangat simpel sekali ya teman-teman ya nah untuk pengaplikasiannya disini teman-teman bisa gunakan untuk sebuah amplifier bisa amplifier mini ya terus untuk output speaker di monitor LCD maupun proyektor TV juga bisa dan untuk audio output di komputer ataupun netbook juga bisa speaker portable atau pemutar DVD dan lain-lain sebagainya jadi ini sangat banyak sekali untuk fungsinya ya teman-teman dan sangat gampang oke teman-teman jadi disini saya akan jelaskan ya untuk cara penggunaannya teman-teman perhatikan disini ada tulisan 5V ya ini ada tulisan 5V dan ada tulisan plus dan juga minus nah disini ada 2 lubang plus dan minus ini fungsinya untuk mensupply sebuah input arus yang dibutuhkan pump ini ya jadi disini bisa menggunakan 5V nah disini teman-teman bisa menggunakan charger hp untuk input supply nya bisa menggunakan baterai yang di atas 5V ya selanjutnya disini ada output speaker nya ya ini ada tulisan plus dan minus silahkan sambung saja disini untuk speaker nya ini yang bagian R atau kanan dan ini bagian L atau kiri jadi ini sama saja silahkan teman-teman sambung plus dan minus nya disini ya untuk speaker nya tadi sudah saya jelaskan ya nah sekarang di bagian sini ada tulisan L R dan tengah ini adalah ground nah disini ini fungsinya untuk input audio nya input audio nya itu dari sini ya teman-teman ini bisa kalian gunakan jack audio nya yang saya jelaskan disini adalah rangkaian yang sederhana nah jika teman-teman ingin menambahkan potensio stereo maupun mono bisa saja ya tapi caranya harus dirubah nah jika ingin menambahkan potensio disini harus kita tambahkan kapasitor juga ya untuk bagian input supply nya disini kita tambahkan kapasitor ya teman-teman ya jika ingin menambahkan potensio ya nah disini untuk potensio jalurnya silahkan teman-teman ambil dari sini ya nah jadi pump ini bisa kita rangkai sederhana sekali dengan cara yang sederhana maupun bisa kita rangkai dengan menambahkan potensio stereo maupun mono di pump ini ya jadi caranya berbeda-beda ya teman-teman jika ingin menambahkan potensio tadi sudah saya jelaskan ya karena disini saya hanya mereview modul ini jadi disini saya tidak mempraktekan untuk pemasangan komponen speaker dan lain sebagainya nah jadi lain waktu akan saya buatkan tutorialnya perakitan pump ini menggunakan potensio dan tidak menggunakan potensio jadi untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan video yang akan mendatang silahkan subscribe channel ini nyalakan tanda loncengnya komen di bawah jika ingin ada yang ditanyakan like dan share ya dan sekian dulu untuk review kali ini semoga teman-teman paham dan bermanfaat ya oke sekian dulu kita sambung di lain kesempatan sampai jumpa